Intro Nama Mbak Du Yang kami hormati Pak Kiai Haji Zainal Arifin Ketua LPM Arif NOP BNU Yang kami hormati Bapak Haryanto Ogi Sekretaris LPM Arif NOP BNU Yang kami hormati Ada tim trainer dan tim SC Ada Mbak Saida Sakwan Gus Kami Kakulin Mbak Iklilah Ada Pak Haryanto Basri Ada Gus Kami Kakulin Serta narasumber kita dari semua keren Ada Pak Selamat dan tim Yang nanti akan berbagi input Input pengetahuan aligus pengalaman Bagaimana menjalankan kebanyakan jarak jauh Bapak Ibu Dan seluruh Bapak Ibu Serta pelatihan penguatan PJJ Cinjang SMP MTS LPM Arif NOP Angkatan keempat Alhamdulillah pada siang hari ini Kita bersama dapat berkumpul untuk Belajar bersama Bapak Ibu untuk bersilaturrohim Sekaligus menguatkan Bagaimana kita mengawal dan menjalankan Amanah kita sebagai kepala sekolah Kepala madrasah Dalam membina dan membimbing guru-guru kita Sekaligus murid-murid kita Untuk menjadi generasi yang terbaik Yang akan mengharumkan nama besar NU sekaligus juga Indonesia Alhamdulillah Bapak Ibu Mari kita ikuti bersama Pembacaan Ayah Suci Al-Quran Tapi sebelumnya mari kita sama-sama Buka dengan membaca Surat Al-Fatihah Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar Dan penuh keberkahan Alhamdulillah Walakuliniatin syariah Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih Bapak Ibu Selanjutnya Mari kita bersama dengarkan Pembacaan Ayah Suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh sahabat Layla Yulianis Kepada Sahabati Layla Yulianis Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 atau nanti bisa dimulai dari yang paling bawah atau mungkin dari bawah dari bawah dulu Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan hikmat mengedikan lagu kebangsaan kita, kebangsaan bangsa kita dan kebangsaan jam iyah kita, serta lembaga kita lembaga pendidikan Marif NU selanjutnya Bapak Ibu, tapi mohon untuk kami sampaikan kembali, untuk di mute ya Bapak Ibu di mute semuanya, supaya nanti untuk selanjutnya ini kita dapat menyima dengan sebaik-baiknya Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua LPM Arif NU PBNU sekaligus membuka pelatihan kita Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Z. Arif Tin Junedi MBE, kepada Pak Kiai kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'rif Benukubin ini Merupakan yang pertama Dilakukan di Negeri kita Inilah yang saya sebut sebagai kita memberikan tantangan Kepada zaman Setelah itu kemudian menyusul Lembaga-lembaga pendidikan yang lain Kemudian instansi-instansi pemerintah Melaksanakan pelatihan yang serupa Pembelajaran jarak jauh Yang sekarang oleh Kemendikbud Momenklaturnya dirubah menjadi Belajar dari rumah UGH Karena pembelajaran jarak jauh ini Kemudian Confused dengan PJJ Pendidikan Jarak Jauh Yang ada di Undang-Undang Sesiknas No.20 tahun 2003 Pada pasal 31 Disitu disebutkan pendidikan Jarak jauh Bukan pembelajaran Artinya pendidikan dan pembelajaran Oh Kita ini Menghadapi pandemi Kita tahu akan Sampai kapan Pandemi ini Langsung dan berakhir Karenanya kami Memandang bahwa Sekolah dan Madrasah Ma'rif Harus bisa melaksanakan Pembelajaran Di era pandemi ini Jadi kita tidak berhenti Untuk melakukan Pembelajaran Kepada Anak didik kita Kepada peserta didik kita Kepada murid kita Di sekolah dan Madrasah kita Yang kami latih Memang kepala-kepala sekolah Tadi saya sebutkan SD Kemudian SMP Dan sampai SMA Namun demikian Nanti pada Tataran Tindak lanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang telah mengikuti Pelatihan ini Salah satu Dari Tindak lanjutnya Adalah melatih Guru-guru Di sekolahnya Dan Madrasahnya Masing-masing Serta melatih Kepala sekolah Dan Madrasah Di sekitarnya Di lingkungannya Dengan demikian Nanti Sejumlah Sekolah dan Madrasah Satuan Perhentikan Di lingkungan NU Yang jumlahnya Naringannya Pak Kiai Kurang bagus ya Suara gak masuk Suara gak masuk Suara gak masuk ya Ya Mati Mati Minta break Pak Kiai Bisa di Halo Bapak-Ibu sekalian Sembari menunggu Pak Kiai Tindak masuk kembali Terkait dengan Pelatihan kita hari ini Mungkin Bisa bersambar sebentar Karena mungkin ada Masalah teknis Yang dialami oleh Pak Kiai Haripin Pak Kiai Close ya Pak Jamil Ya Pak Kiai Kayaknya Di luar Zoom ini Ya Ini Pak Oki Bisa melanjutkan Sebagai sekretaris Wah Benar ya Sebentar sebentar Tunggu dua menit dulu Saya Pasti Pak Kiai Akan masuk lagi Ya Pak Kiai Udah on Pak Kiai Mesti ngarep Bercaya kok Mesti mulai ketmau kok Nung mah ngarep Ya sebentar ya Saya Udah masuk Udah masuk Ya Oke Pak Kiai Lanjut Pak Kiai Boleh diopin Nggak Pak Lanjut Pak Kiai Pak Suardi Dikasih Kohos Pak Kiai Ya Saya amut semua ini Siap Pak Kiai masih proses Sudah-sudah Sudah-sudah masuk Langsung dikasih Dikasih Apa Kohos ya Supaya dia bisa Unmood sendiri Oke Nah inilah Susahnya Karena jaringan Di Indonesia Makanya Ya Lung stabil Saya lanjutkan Oke sudah ya Ya Saya lanjutkan ya 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 Jadi Kita ingin juga Dari pelatihan ini Kita memperoleh Pemahaman yang 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 Seharusnya Selama ini kita Mempersepsi bahwa Pembelajaran jarak jauh itu Harus selalu Daring Atau online Padahal Pembelajaran jarak jauh Itu bisa Daring Bisa Luring Atau offline Dan bisa blended Dua-duanya Nah dalam pelatihan ini Kita akan Coba memahami Kesemuanya Dan seperti yang Ditetapkan oleh Apa namanya Kemendikbud Bahwa Selama masa pandemi ini Maka KKM tidak dituntut Untuk Sampai Tuntas Nah Karena Dalam pelatihan ini Yang pertama Kita akan Mempelajari Bagaimana kita Menyusun Kurikulum Selama Masa pandemi ini Sesuai dengan Kebutuhan daerah Masing-masing Kemudian yang kedua Adalah mempelajari Tentang PJJ Pembelajaran jarak jauh Yang tadi saya sampaikan Bisa jadi Daring Bisa jadi Luring Kemudian yang ketiga Bagaimana melakukan Monitoring Evaluasi Pada pembelajaran Jara jauh Atau BDH Sekarang ini Inilah nanti Yang akan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kita semua Akan kita pelajari Dalam pelatihan Dua Kali ini Yang pertama Dari selasa ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu Akan memperoleh Masukan Berdiskusi Dengan para Rainer Kemudian nanti Kamis depan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Akan kembali Masuk ke ruangan ini Untuk bisa Bersama-sama Review Dan Tugas-tugas yang Bapak-bapak dan Ibu Laksanakan Dan tentu saja Melanjutkan Diskusi dengan Para Trainer kita Jadi itulah Pelatihan Kita Saya berharap Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sekalian Yang sudah memperoleh Kesempatan Untuk mengikuti Pelatihan ini Menjadi peserta Pelatihan ini Untuk Secara serius Mengikuti pelatihan ini Ikuti semua SOP Dan mudah-mudah Nanti Bapak dan Ibu-ibu Sekalian Dalam pelatihan ini Memperoleh Tambahan Bekal untuk bisa Melaksanakan Pembelajaran Di era Pandemi ini Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Saya ucapkan Terima kasih Kepada Narasumber Kepada para Trainer Dan kepada Organizing Komite Dan Steering Komite Serta Saya ucapkan Selamat Kepada para Peserta sekalian Marilah Pelatihan PCJ Untuk Kepala Sekolah Kepala SMP Dan MTS Angkatan Keempat Sesi Pertama Ini Kita awali Bersama Dengan Bersama-sama Membaca Umul kitab Al-Fatihah Amin Amin Mudah-mudahan Segala Hajat kita Tercapai Dan mudah-mudahan Pandemi Sekerah Berlalu Dari Negeri Kita Ini Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bacaan Fatiha Tadi Maka Dengan Demikian Secara Resmi Pelatihan PCJ Untuk Kepala SMP MTS Angkatan Keempat Ini Saya Natakan Secara Resmi Dimulai Selamat Kepada Para Peserta Sekalian Selamat Mengikuti Pelatihan Ini Dengan Sebaik-baiknya Selamat Kepada Para Panitia Selamat Kepada Para Trainer Laksanakan Dugas Dengan Sebaik-baiknya Terima Kasih Kepada Narasumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Kiyayah Untuk Sambutannya Sekaligus Pembukaan Pembuka Acara kita Bersama-sama Baik Bapak Ibu Demikian Pembukaan Pelatihan Kita Dan Untuk Menutup Acara Pembukaan Ini Marilah kita Tutup Dengan Doa Bersama Yang akan Dipimpin Oleh Sahabat Kang Deden Kepada Kang Deden Kami Persilahkan Kang Deden Dia Amut Kang Deden Kang Deden Pak Deden Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para Peserta Semua Dan Para Panitia Khusus Bapak Adikun Yang Saya Hormati Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Agar Pelaksanaan Acara Kita Berjadilah Lancar Dan Kurnuhu Barakat Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Wahayyina Wasyafi'ina Wasallim Radiyallahu Ta'ala Amin Ya Allah Rabbil Alamin Amin Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Hraim Alhamdulillah Amin Shaykin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin 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 Allahumma salli alai Sayyidina Muhammadin salatun tudajina diha min jamil ahwal wal afad wa taqdilana biha jamil hajad wa tutahhiruna biha min jamil sayyad, wa tarfauna biha indaka ala darajad wa tubalighuna di asal gaya min jamil khairat til hayati wa baadzal mamat radina billahi radha bil islami dina wa muhammadin nabiya wa rasula radizirna ilman warzukna fahman wa jala'na min as-salihin Allahumma akhidna min zulumati walhum wa akhidna binuril fahmi wa abtah alayna bima'rifatik wa sahhillana abwaba ya arhamar rahimin Allahumma jam'ana jam'an hadha, jam'an marhumah wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'asuma wa la taj'al ya rabbana baynana saqiyan wa la mahruma Allahumma la tada'alana fi hazal yawam zanban illa ghafardah wa la maridhan illa shafaydah wa la asiran illa shafaydah wa la haman illa farrajdah wa la zanban illa qabaydah wa la dalan illa hadaydah wa la madluman illa nasardah wa la zaliman illa hadaydah wa la maytan illa rahimdah wa la musafiran illa ghaniman saliman li ahli huraddah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salladhi wa alimayin subhana rabbika rabbila izzati amma yasikun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Dedan sudah memimpin doa kita bersama semoga seluruh rangkaian kegiatan kita berjalan dengan penuh keberkahan dan juga kemanfaatan buat kita dan sesama seluruh sitifitas sekolah kita baik Bapak Ibu selanjutnya ini sebelum kita masuk ke sesi ada input dari narasumber dan nanti dilanjutkan ke sesi training bersama para trainer kami ingatkan kembali Bapak Ibu tolong yang videonya belum diaktifkan kami minta untuk diaktifkan kemudian yang masih menggunakan nama bukan nama peserta tolong segera di rename diganti ada yang masih menggunakan nomor handphonenya jadi tolong diganti Bapak Ibu ya supaya nanti kita bisa menjalankan SOP dan tata tertib dengan sebaik-baiknya ini kalau saya sebutkan ada Pak Mas Uthauzi tolong diaktifkan videonya kemudian ada Pak Robet Pak Robet ini dari smartphone ya mungkin ya kemudian saya Tridol Bapak saya Tridol tolong mengaktifkan videonya Ibu Mutamimah ini punya dua perangkat atau satu jadi mohon itu diperjelas nanti ke kami supaya nanti kami dalam melakukan monitoring kegiatan ini juga sesuai dengan objektivitas yang ada di forum ini begitu Bapak Ibu terima kasih selanjutnya Bapak Ibu ini tepat 13 lewat 14 menit kita akan masuk ke sesi input dari narasumber yang pada kesempatan kita pada angkatan keempat ini akan dihadiri oleh tim Smartfriend yang dipimpin oleh Bapak Selamat Supar Majo namun untuk memandu jalannya sesi narasumber ini karena ini ada tim sekian tim hadir disini jadi kami akan persilahkan dari tim Smartfriend Mbak Paramita untuk memandu sesi sharing sesi input dari narasumber ini kami sampaikan waktunya 30 menit ya Mbak Mita kepada Mbak Mita kami persilahkan silahkan Mbak Mita baik terima kasih atas wakunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik Pak selamat siang saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang terhormat kepada Bapak Terandes Kiai Arifin Junaidi MBA selaku ketua LP Ma'arif NUP BNU kemudian Bapak dokter Nes Haryanto OGMA selaku sekretaris LP Ma'arif NUP BNU kemudian selamat siang juga saya ucapkan kepada tim trainer dari LP Ma'arif NUP BNU dan saya ucapkan terima kasih juga kepada host kita pada siang hari ini Bapak Mohamad Jamiluddin MSM sebagai pengurus ya Bapaknya LP Ma'arif NUP BNU dan perkenalkan saya adalah Pramita Liskasati salah satu tim dari SmartTrend yang akan memberikan sedikit informasi atau sharing mengenai pelatihan penguatan pembelajaran jarak jauh kepada kepala MTS SMP LP Ma'arif NUP NUP Musantara dan langsung saja Bapak tidak perlu lama-lama kepada Bapak Selamat Supamardi SSIMM selaku Vice President of Regional dari SmartTrend Business untuk memberikan sedikit kata sambutan kepada Pak Selamat saya persilakan nomor HP Terima kasih terima kasih terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan waktu pada siang hari ini Pak Ogi yang selalu berinteraksi dengan kami SmartTrend dan memberikan waktunya kepada kami yang tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak K.H.J. Arjuna yang tadi telah memberi sambutan sudah lama sekali Pak Arjuna kita tidak ketemu di Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh juga kepada para Panitia saya ucapkan selamat siang selamat mengikuti training ini nantinya terima kasih jadi kami dari SmartTrend saya mungkin tidak terlalu lama Bapak Ibu sekalian para training pada siang hari ini para guru dan kepala sekolah di MPS di lingkungan PBNU yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sekilas kontribusi SmartTrend untuk pendidikan di Indonesia selama COVID ini berlangsung jadi kami ingin sampaikan bahwa SmartTrend sebagai operator telekomunikasi di Indonesia ingin memberikan sedikit kontribusi kepada dunia pendidikan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan pada saat pandemi ini jadi mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian para peserta training pada siang hari ini yaitu terkait mungkin Bapak Ibu sekalian tahu SmartTrend dulu adalah operator CDMA tapi kami ke depan di tahun 2022 ingin menjadi suatu operator di enterprise yang market leader sehingga pada tahun 2019 ini kami sudah mulai menjual produk-produk ICT internet komputer dan telekomunikasi sehingga karena target kami tahun 2022 kami ingin menjadi suatu operator yang leading di bidang enterprise nah ini produk yang kami jual jadi dari mulai konektiviti baik wireless maupun wireline yang 4G LTE 4G dan kemudian ICT services sampai media entertainment termasuk cloud nah ini kita sudah siapkan nah kami juga punya jaringan dari mulai Sumatera sampai dengan Papua mungkin peserta kita pada siang hari ini juga tersebar dari mulai Sumatera sampai Papua kami mempunyai Sumatera backbone baik melalui laut maupun darat juga ultimate Java backbone yang ada di Pulau Jawa satu-satunya yang melalui laut operator di Slab Sunda sampai dengan Slab Pantai Utara itu kita menggunakan backbone laut dan backbone di darat sampai nyambung ke Paraparing Timur nah selama saat ini kami telah selama masa pandemi ini kami telah membuat suatu webinar atau pembelajaran online selama 46 juta menit 46 juta menit selama ini terus kemudian kami sudah cover 1 juta siswa dan mahasiswa dan sudah lebih dari 32 ribu learning kelas kelas learning kami lakukan dari mulai Universitas Muhammadiyah awal-awal itu waktu itu di Medan sampai dengan Universitas di Jawa Timur waktu itu di UNISMA Universitas Islam Malang ini asuhan PBNU juga terus kemudian sampai di UMNO Kebumen waktu itu Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama di Kebumen sudah pernah kami lakukan Nah saya sekilas Pak Ogi dan para peserta pada hari ini mungkin kita bicara banyak terkait dengan bagaimana sistem pendidikan tapi saya ingin menyampaikan satu hal mungkin yang agak sedikit lupa bahwa kita di era sekarang ini era pandemi ini dan era teknologi ada generasi ini menjadi masalah sendiri sebenarnya jadi di para pandemi ini era pandemi ada komunikasi antara siswa orang tua dan guru tapi satu lagi kita ada lag generasi ada perbedaan generasi ada generasi X generasi Y dan generasi Z menurut saya Bapak Ibu sekalian peserta training pada hari ini rata-rata adalah generasi X atau generasi Y dan sementara anak didik kita itu rata-rata generasi Z ini berbeda Pak berbeda berbeda perilaku ini generasi X mungkin ini generasi yang lahir tahun 61 sampai 80 nah ini saya, Pak Ogi Pak Kiai itu generasi X pasti generasi X yang dimana kita adalah generasi terjepit antara baby boomers dan generasi Y tapi kita pengen eksis pengen eksis terus kemudian kita pengen tetap diakui keberadaannya kira-kira seperti itu nah ini sering kita biasanya generasi X itu sering suka lagu-lagu romantis suka lagu-lagu zaman dulu nostalgia nah itu biasanya generasi X seperti itu nah generasi Y agak sedikit muda karena lahir dari tahun 81 sampai 95 nah ini kira-kira biasanya Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah itu ada di lahir generasi Y ini juga tapi yang pasti menurut saya adalah bahwa anak didik kita itu di generasi Z ini ada lag menurut saya jadi generasi Z salah satu cirinya adalah sangat tergantung dengan internet nah ini jadi masalah baik sebelum pandemi atau saat pandemi dan mereka pasih teknologi generasi digital mungkin lebih pintar muridnya daripada gurunya terkait dengan aplikasi-aplikasi dan sebagainya Bapak Ibu Guru tinggal ngomong download aplikasi ini mereka sudah paham tapi bagaimana kita trainer menjelaskan para guru kelas-kelas mengambil peluang kira-kira seperti itu nah ini seperti itu nah padahal masa depan generasi Z ini sangat tergantung dengan kondisi sekarang dimana persaingan ke depan itu makin berat karena makin banyak makin pinter dan sebagainya nah ini harus kita menurut saya di banyak training kita coba kita kolaborasi kita gali gap ini harus kita isi nah terus kemudian saat ini ada satu gap lagi dimana mungkin Bapak Ibu sekalian ini kita ada perilaku pada saat pandemi ini yaitu walk life and play jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja khususnya orang tua murid itu bekerja di rumah sementara harus hidup di rumah harus melihat anaknya berkembang dan harus bermain dengan anaknya ini harus kita syukuri karena kita ikut melihat perkembangan anak-anak setiap hari tapi saat ini orang tua murid harus menjadi guru Pak di rumah nah ini harus ada kita jembatani karena apa dengan ada walk life and play ini kita harus tahu apa yang batas waktu antara bekerja mengurus keluarga mengurus anak dan playing leisure time menikmati leisure time menikmati me time bahasa anak sekarang kira-kira seperti itu nah ini semua harus kita jembatani nah sehingga generasi Z ini kita sebagai generasi X generasi W harus menjalin komunikasi harus punya sikap yang baik kepada mereka karena generasi Z ini IQ berkembang baik tapi IQ-nya kumpul mereka tidak punya rasa toleran mereka tidak punya rasa empati IQ-nya bagus nah ini yang harus kita coba cermati kita coba dalami dimana pada saat walk, play, and life tadi kita harus tahu jangan-jangan anak-anak ini pegang handphone bukan nonton tugas-tugas dari gurunya tapi malah lihat live-nya BTS misalnya lihat drama Korea ibunya ikut nonton anak-anak ikut nonton malah nggak belajar dan sebagainya itu harus kita pahami seperti itu sehingga kita sebagai orang tua sebagai pendidik mungkin akan bisa tahu perkembangan anak melihat dari psikologi yang terjadi di anak mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian Pak Ugi Pak Kia Erjuna para panitia para trainer yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan smart friend pada hari ini mencoba memberi suatu masukan memberi suatu diskusi tentang bagaimana cara kita belajar secara online secara lebih fokus dan lebih berdaya guna lagi demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Selamat Supar Maji atas sambutan di awal untuk memperkenalkan smart friend itu sendiri ya Bapak dan baiklah untuk menyikat waktu Bapak langsung saja untuk tim dari smart friend pertama yang akan memberikan informasi yaitu kepada Bapak Muhammad Arief untuk memberikan informasi mengenai Zoom silahkan Bapak Muhammad Arief untuk langsung dimulai saja terima kasih baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu semua oke saya perkenalkan nama saya dengan Muhammad Arief saya diberikan mandat di smart friend sebagai product owner untuk video conference produknya itu adalah Zoom dan Polycom saya langsung saja ya bahwasannya pembelian Zoom di smart friend itu ada 4 poin adalah satu-satunya operator yang bekerjasama resmi dengan Zoom yang kedua kita punya integrasi bahwasannya Zoom ini melalui smart friend bisa berintegrasi dengan e-learning atau LMS ketika nanti di setiap pendidikan itu terkadang ada e-learning yang sudah di tiap sekolah baik yang ada di tampilan layar saya ataupun ke Google Classroom yang ketiga kami ada corporate care jadi seputar pertanyaan penggunaan Zoom kita ada agent call dimana Bapak Ibu bisa mengakses dari via telepon ataupun email bisa bertanya seputar penggunaan Zoom di pembelian melalui smart friend lalu keempat ini adalah problem solved dimana seputar banyak dikelukesakan oleh pengguna Zoom baik siswa maupun guru terkait dengan internet atau data atau kota jadi pembelian Zoom melalui smart friend itu kita menyediakan satu nomor smart friend apabila sesama smart friend Bapak Ibu bisa mengakses video conference dengan menggunakan nomor smart friend itu free tidak ada biaya pulsa tapi kalau masih menggunakan nomor lain masih bisa tapi terkena biaya pulsa seperti itu lalu selanjutnya saya mau coba memberikan tips dan trik bagaimana cara belajar yang nyaman dan enak untuk murid-murid kadang-kadang murid itu kan terkesan agak sedikit boring kalau terlalu kaku Zoom ini bisa berinteraksi dengan dua arah ini adalah interface-nya jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Zoom jadi kalau di install berikut adalah interface-nya di handphone maupun di laptop nah ini nanti Bapak Ibu khususnya di schedule meeting ini bisa membuat agenda kegiatan belajar-mengajarnya dari schedule yang ada di Zoom bisa dibuat satu hari per minggu per bulan makan bahkan satu tahun ke depan itu Bapak Ibu bisa set schedule untuk kegiatan belajar-mengajarnya lalu ini ada di aplikasi Zoom ada fitur chat juga jadi hampir mirip dengan WhatsApp ada fitur chat dan kontak book nah ini penamaan seperti tadi moderator juga bilang jadi setiap yang join itu agar menertibkan nama-namanya agar bisa diketahui oleh host atau guru untuk melihat siapa saja yang join ke dalam meeting nah ini memang harus sedikit disiplin untuk memasukkan nama ketika masuk ke join meeting conference di Zoom nah ini adalah tampilannya Zoom nah ini adalah share screen di bawah ini yang warna hijau ketika di klik ini ada share screen jadi apapun aplikasi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pemateri belajar-mengajar via daring bisa di share di Zoom baik itu video ataupun file-file yang Microsoft atau apapun itu bisa di share di Zoom nah ini adalah misalkan ketika share Microsoft Excel biasanya banyak berinteraksi Excel-nya atau Microsoft Word ini bisa dilakukan dua arah jadi ketika Bapak Ibu membuat quiz atau ulangan harian ulangan harian itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus diisi sama siswa itu mungkin esai ya jadi nanti guru bisa meng klik remote control nah ini di sebelah kanan pojok ini seperti di mouse saya ada klik apa tombol remote control ini kalau di klik ini ada nama siswa-siswa yang bisa Bapak Ibu berikan akses untuk mengedit aplikasi yang di share oleh guru ini bisa dilakukan dua arah jadi makanya saya bilang sebenarnya Zoom ini lebih menarik ketimbang mengumpulkan data-data dari WhatsApp itu apalagi kalau sudah banyak ngomong sudah banyak yang chat itu semua historinya terlalu panjang ke belakang jadi melihat cari file itu susah ya jadi memang kalau belajar mengajar itu lebih enak menggunakan Zoom jadi Zoom ini bisa dilakukan dua arah dan filenya juga bisa ditransfer ke murid baik dari email maupun dari WhatsApp hasil kegiatan belajar mengajar lalu di breakout room ini adalah fitur yang dimana banyak orang yang belum tahu ternyata di Zoom ini ada namanya breakout room dia bisa mengefisien mengefisien satu listen satu listen itu bisa dibuat subroom enam sampai dengan sepuluh subroom misalkan dalam satu angkatan kelas satu misalkan ada sepuluh kelas itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan pembelian Zoom di Smartfriend bisa melakukan breakout room jadi satu listen itu bisa dibuat subroom dengan kegiatan belajar mengajar dengan waktu yang bersamaan seperti saya bilang misalkan satu angkatan ada tujuh kelas bisa dibuat dalam satu concurrent meeting secara bersamaan di jam yang sama maksud saya tampilannya kurang lebih seperti ini nanti ada tombol breakout room ketika di klik nanti tampilannya seperti ini jadi tinggal disesuaikan keinginannya mau berapa subroom yang dibuat di dalam satu listen dalam concurrent atau meeting yang kegiatan sekelas yang waktu yang bersamaan nanti di layar kedua nanti absensinya ini akan ada total Zoom Edu ini untuk pendidikan kita laisannya namanya Zoom Edu ini bisa memanggil sebanyak maksimum 300 orang atau 300 siswa nanti ketika masuk semuanya set 300-nya nanti host-nya atau operator-nya bisa mealokasikan ke setiap kelas-kelas yang sudah di setup dari depan di layar yang pertama tinggal dimasukin siswanya mananya makanya saya bilang harus siswa harus tertib untuk memberikan penamaan agar bisa diketahui oleh si operator-nya atau admin-nya untuk dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang sudah di setup baik lalu dashboard report dashboard report ini adalah Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dashboard kadang-kadang suka kepikirannya kalau via daring ini gimana untuk mencatat absensi nah Zoom ini punya mekanisme seperti absensi jadi setiap setiap kegiatan belajar mengajar melalui Zoom semua yang join ke dalam meeting contoh dalam misalkan seminar ini saya bisa mengeluarkan seluruh peserta-peserta yang ada di yang ada di meeting ini jadi Zoom ini sebenarnya sudah ada reportnya contohnya adalah seperti ini ini adalah meeting-meeting yang digunakan oleh para pengguna license host-nya ini adalah topiknya misalkan seminar atau mata pelajaran matematika atau mata pelajaran lain nanti bisa diklik aja meeting ID-nya salah satunya ketika diklik nanti akan keluar semua nama-nama peserta dan ini bisa di-export filenya menjadi Microsoft Excel sampai dengan lokasi muridnya join di mana terus lokasi siswanya ada di mana itu bisa dilihat dari berdasarkan IP address lalu tipe network bisa kelihatan jadi misalkan internetnya menggunakan apa nih apakah menggunakan wifi apa tethering menggunakan handphone apapun yang dilakukan itu bisa terekam di dashboardnya si zoom sampai dengan penggunaan bandwidth nah bandwidth ini bisa kita ukur kira-kira aku boros gak ya menggunakan zoom ini nah ini bisa dilihat ya dari sini aja kita cuma melihat hanya 49 sampai dengan sendingnya 62 kbps per second jadi kalau saya ukur untuk penggunaan zoom satu hari selama 6 jam berturut-turut itu hanya menyerap bandwidth kuota kurang lebih 20 sampai dengan 40 mega jadi cukup irit ya untuk kegiatan belajar selama 6 jam berturut-turut tidak putus jadi ini sangat irit ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau misalkan memang masih memerlukan kuota tapi artinya setidaknya tidak boros untuk penggunaan daringnya seperti itu terima kasih saya kembalikan ke Mbak Mita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Arief atas informasi singkatnya ya mengenai zoom itu sendiri nah apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari trainer maupun dari peserta mengenai zoom itu sendiri nanti bisa langsung menghubungi saya ya mungkin nanti bisa bertanya dengan Pak Jamilun dulu untuk konteks personnya baik sekali lagi terima kasih Mas Arief dan selanjutnya saya akan memberikan langsung kepada tim Polikom Polikom ini merupakan hardware yang membantu smart friend untuk penguatan di sistem daring itu sendiri silahkan Mbak Depi sudah masuk Mbak Depi Halo selamat siang semuanya baik selamat siang Mbak Depi Mbak Depi ini merupakan tim smart friend dari Polikom akan sedikit memberikan penjelasan dan juga demo untuk Polikom itu sendiri silahkan Mbak Depi saya persilahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semuanya saya Depi dari Poli hari ini akan menyampaikan sedikit terkait transformasi pendidikan belajar di era new normal tadi juga mungkin sempat disinggung oleh beberapa teman-teman dari Mas Arief terkait Zoom sebagai platform yang bisa menjadikan pendidikan belajar dari new normal ini jadi sudah tahu ya sekarang mungkin sudah shift dari harusnya di kelas terus masa pandemi ini mungkin harus ada remote untuk sekolah dari rumah gitu ya jadi mungkin siswa atau para guru gitu ya harus mempunyai device atau alat yang mumpuni untuk bisa belajar maksimal di masa pandemi ini jadi tidak mungkin gitu ya di masa pandemi ini karena tidak bisa pergi ke sekolah jadi sistem edukasinya terhenti karena kita juga tidak mengetahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir untuk engagement normal sendiri mungkin ada dua hal ada satunya fully online yang memang sekolahnya dari rumah masing-masing gitu ya gurunya juga mungkin dari tempatnya sendiri atau hybrid ini lebih ke misal ada suatu tempat yang disediakan siswanya bisa masuk tentu saja nggak bisa semua ya shifting mungkin 40 orang 30 orang gitu ya lalu ada satu orang lecturer yang mungkin di rumahnya menjelaskan sesuatu gitu ya gurunya dari rumah terus studentnya mungkin dibatasi 20-30 orang shifting gitu ya di suatu tempat untuk belajar bersama jadi mungkin new normal ini bisa fully online masing-masing di rumah dengan gurunya sendiri di rumah atau dengan tadi itu hybrid juga bisa dilakukan tentunya nah ini untuk skemanya sendiri tentunya kalau punya platform tadi ya tentu salah satunya adalah memakai zoom gitu ya yang sangat ringan yang sangat bagus sekali ada report-reportnya juga gitu ya untuk online lecturer yang dari rumah gitu ya kalau misalnya bapak ibu gitu ya mau mengajar punya schedule dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya device-device apa aja nih yang perlu dipakai dari poly bisa provide salah satunya headset tadi juga saya lihat beberapa juga memakai headset mungkin ada alasan-alasan tertentu ya seperti memakai headset itu memang kita menjadi lebih fokus gitu ya terhadap sesuatu yang akan kita sampaikan apalagi mungkin kalau misalnya headsetnya itu mempunyai beberapa fitur yang memang mumpuni untuk kita bisa lebih maksimal dalam mengambil suatu simpulan atau pembelajaran gitu ya nanti sehabis ini saya akan mendemokkan berapa fitur terkait dengan headset produk dari Poly dan salah satunya lagi ada kamera kamera juga mungkin ini sangat mumpuni ya tadi kalau misalnya kameranya bawaan dari handphone mungkin tidak stabil atau gerak-gerak atau mungkin tidak jelas apalagi ini kan mungkin online lecturer from home gitu ya jadi mengajar yang memang kita juga harus terlihat secara jelas profesional supaya yang akan kita sampaikan juga tentunya maksimal yang kedua ini skema yang kedua kalau yang tadi kan memang kameranya betul-betul webcam gitu ya tidak ada fitur-fitur tertentu yang mumpuni untuk online lecturer from home dua ini Poly punya salah satu fitur Poly equal eye cube yang mana fiturnya itu bisa men-tracking suara dari si pembicara gitu ya suara dari si speaker jadi ketika lecturer ingin menunjukkan sesuatu atau dia berjalan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan dengan otomatis si kamera Poly eagle eye cube ini akan mengetrack si pembicara tersebut jadi tidak perlu remote-remote lagi ya memegang remote gitu ya untuk si lecturer ini biar bisa move dengan lancar gitu ya tidak memerlukan remote lagi karena si eagle eye cube ini mempunyai fitur tadi itu untuk speaker tracking jadi kita bebas bergerak ke kiri atau ke kanan gitu ya begitu pun dengan suara suara juga ini sangat penting kita mempunyai kalisto 7200 ini salah satunya speaker phone yang mempunyai fitur salah satunya adalah noise block nanti juga mungkin akan didemokan oleh saya setelah slide ini apa itu noise block gitu ya jadi kalau misal kita pembelajarannya di rumah gitu ya terus mungkin ada istri sedang masak atau mungkin ada yang sedang menonton TV dan lain-lain suara beristik itu langsung keterima gitu ya kalau misalnya tidak ada teknologi yang bisa mereduce atau mengkat suara-suara noise tersebut nah untuk kalisto 7200 ini mempunyai fitur salah satunya adalah tadi noise block AI yang mana dia bisa membedakan suara manusia atau si pembicara dengan suara-suara benda yang di sekelilingnya Mbak Depi mohon maaf Mbak Depi mohon maaf Mbak Depi ya Mbak Depi kayaknya kameranya salah menghadap ya Mbak Depi ya ini kita melihatnya dari yang samping nih nah kalau kayak gini Mbak Depi pas nih kameranya betul sekali ya terima kasih Mbak Depi silahkan dilanjutkan waktunya kurang 3 menit lagi ya Mbak ya thank you baik untuk itu mungkin karena 3 menit lagi mungkin saya langsung aja ke dalam demo ya Mbak karena 3 menit 3 menit lagi saya drop dulu untuk sharingnya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang saya akan mendemokan salah satu feature yang tadi saya bilang untuk si headset untuk headset sendiri ada yang namanya tadi noise block jadi kita akan tahu nih perbedaan antara memakai headset dan suara dari laptop gitu ya Pak ya tes 1, 2, 3 sekarang suara saya dari laptop keluarnya suaranya mungkin agak sedikit akan berbeda karena sekarang saya akan mendemokan dengan memakai headset poli tadi ya yang saya sudah jelaskan beberapa saat lalu nah ini suara saya memakai headset tentunya berbeda ya dengan tadi suara saya yang dari laptop sendiri suaranya akan menjadi lebih clear dan ini itu mempunyai noise reduction atau yang kita sebut noise block AI tadi jadi untuk mendemokan hal tersebut saya punya kresek di sini ya jadi untuk kresek ini ya Bapak dan Ibu seperti diketahui kalau misalnya saya bicara dia akan masuk tuh suaranya ke headset ini gitu ya suaranya akan berisik tapi ketika saya tidak ada bicara apapun nah suara itu tidak akan masuk ke suara Bapak dan Ibu itu yang disebut dengan noise block AI ya jadi tidak usah khawatir nih kita mute atau tidak mute suara kita kedengeran atau tidak kedengeran si poli headset ini dia akan mereduce atau meng-cut suara-suara yang bukan manusia untuk bisa didengar oleh lawan itu jadi salah satunya dan setelah ini mungkin langsung ke kameranya Bapak dan Ibu untuk kameranya sendiri dia mempunyai fitur yang namanya speaker tracking jadi saya punya kolega di ruangan ini dengan Pak Elangga Pak silahkan Pak jadi speaker tracking ini tadi berfungsi sebagai tracking siapapun yang berbicara ke arah kamera silahkan Pak oke sekarang kameranya berubah selamat siang assalamualaikum Bapak Ibu Guru terima kasih sudah mengikuti kegiatan poli silahkan dilanjutkan dengan Bu Depi oke terima kasih Pak Elangga tadi salah satu speaker tracking fiturnya jadi kalau misalnya mengajar ya Pak dan Ibu itu juga ada salah satu fitur dari kita yang namanya presenter tracking saya akan demokan satu lagi ya Pak ya jadi apa itu yang namanya presenter tracking kalau misalnya tadi speaker tracking lebih ke dia akan menge-track atau men-zoom suara dari yang pembicara suaranya yang lebih besar daripada yang lain gitu ya kalau untuk presenter tracking itu lebih ke dia bisa mengikuti arah gerak kita Pak jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengajar nih ya kayak saya nih sekarang poli Indonesia gitu ya dia akan dia akan secara otomatis mengikuti gerak saya ke kiri ke kanan atau ke bawah gitu ya Pak ya ke atas kemana jadi tidak memerlukan lagi remote atau yang lainnya karena si cameranya sendiri sudah punya fitur yang namanya presenter tracking tadi Mbak Mita mungkin tadi terakhir dari saya gitu terima kasih Bapak dan Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Mbak Depi atas informasi dan juga demonya mengenai hardware kamera dan juga speaker dari poli baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian para peserta dan juga para trainer dari LP Ma'arif NUP BNU sekian informasi dan juga sharing materi dari kami tim Smart Trend terima kasih banyak sudah diberikan waktu dan juga kesempatan untuk memberikan informasi ini kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian dan apabila Bapak-Ibu sekalian ingin informasi lebih lanjut lagi mengenai Zoom yang dari Smart Trend ini atau mungkin Polikom bisa langsung saja bertanya kepada saya dan apabila membutuhkan kontek person saya silahkan Bapak-Ibu sekalian minta kepada Bapak Jamilun baik terima kasih saya ucapkan selamat siang dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya pastinya tidak kami sengaja Bapak-Ibu terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Mita dan seluruh tim dari Smart Friend yang sudah berkenan hadir memberikan input dan juga trigger buat kita semua Bapak-Ibu ya supaya bisa lebih melek IT gitu ya dan bisa Pak Jamilun Pak Jamilun mungkin Pak mungkin ada komentar dua menit mungkin oh gitu baik silahkan Pak Pak Kiai Pak Yaya Arjun sebelum dari tim Smart Friend ini ya baik silahkan terima kasih kepada tim Smart Friend selamat dengan teman-teman yang telah memberikan gambaran kepada kita mengenai teknologi untuk bisa melakukan pembelajaran secara jauh dengan baik terima kasih sekali lagi dan nanti kami akan bicarakan selanjutnya bagaimana nanti kerjasama dengan Smart Friend untuk bisa melakukan pembelajaran secara jauh ini tidak saja di Lomba Pihak Pendidikan Ma'arif NUP BNU tapi juga di BWNU dan serta latihan dari angkat pertama sampai angkat antara terakhir terima kasih Pak baik terima kasih Pak Kiai kami akan memberikan yang terbaik untuk LB Marif BNU terima kasih Pak Kiai terima kasih semoga nanti juga bisa menjadi solusi buat teman-teman kita yang jaringannya sinyalnya juga tidak stabil ya Mbak Mita karena Smart Friend juga punya jaringan yang diharapkan bisa menjangkau nanti ya untuk seluruh pelosok di mana LB Marif memang seluruh pelosok negeri itu ada LB Marif dan semua madrasahnya baik kami ucapkan terima kasih kembali Pak selamat supra maji dan tim atas kehadirannya dan berkenannya di sini baik nanti kami perkenankan untuk lift juga dari forum ini silahkan nanti kita akan lanjutkan Pak selamat jaringan tim trainer dari LB Marif baik terima kasih baik baik Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya biar nanti langsung saja untuk masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi training bersama para trainer jadi kami akan langsung serahkan forum ini kepada tim trainer saya tidak kenalkan satu-satu tapi nanti saya kenalkan yang pertama dulu nih yang pertama ini akan membawakan materi kurikulum jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi kurikulum atau kemudian merelaksasi kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini dan nanti Pak Gus Hamka Khalil ini yang akan memandu beliau salah satu wakil ketua LB Marif tetapi beliau juga berpengalaman di kurikulum karena sudah lama berkecimpung di Puskurbuk Kemendikbud Bapak Ibu jadi nanti silahkan untuk berinteraksi lebih jauh kepada beliau jadi langsung kepada Gus Hamka Khalil kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi training berikutnya ini silahkan Gus Hamka ya Pak Pak Jamilun terima kasih saya bisa diberi apa akses untuk status free bisa langsung Pak kelihatan Pak kelihatan ya kelihatan baik clear suara saya clear suara saya clear kurang keras dikit clear baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu O'ala Ashrafil Ambiya Iwala Mursalin Wa'ala Alihi Wa'ashabi Yajma'in Amma Ba'du Pak Yai Arduna Ketua LP Ma'arif NU PBNU yang kita banggakan bersama-sama seluruh jajaran pengurus LP Ma'arif NU PBNU para panitia SC OC dan para trainer yang saya hormati pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala salawat dan salam kita sanjungkan ke atas Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat berkah dan manfaat untuk anak bangsa yang menjadi tanggung Dewa kita bersama Ibu Bapak apa kabar ini tadi saya pantau di awal pembukaan ada 110 apa namanya peserta termasuk panitia sekarang tambah menjadi 122 ya 122 mudah-mudahan jumlah 122 ini bertahan sampai akhir karena pelatihan ini sungguh sangat penting dan kesempatan yang sangat langka yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan seperti disampaikan oleh Pak Ketua Ma'arif NUBBNU bahwa kita ini adalah yang menjadi pertama menjadi pionir dalam melaksakan pelatihan pembelajaran jarak jauh Ibu Bapak yang saya hormati perkenalkan nama saya Gus Hamka orang biasa menyebut teman-teman kita menyebut Gus Hamka saya salah satu Wakil Ketua LP Ma'arif NUBBNU yang dalam posisi sekarang ini menjadi trainer dan sekaligus menjadi anggota steering komite saya juga bekerja hari-hari di pusat kurikulum dan perbukuan yang sampai saat ini sejak awal bulan puasa kita masih belum boleh masuk kantor kita bekerja WFH work from home ya nah Ibu Bapak peserta pelatihan untuk tingkat SMP MTS di awal sesi ini perlu saya sampaikan peta desain jadi Ibu Bapak ini sebetulnya didesain menjadi pelatih nasional nanti pelatih nasional untuk LP Ma'arif NU yang pada kesempatan ini Bapak dan Ibu akan mengikuti Zoom pertama ini nanti Ibu dan Bapak akan menerima tugas-tugas di tengah-tengah antara Zoom satu dan Zoom kedua nah oleh karena itu perlu Bapak dan Ibu saya sampaikan ini peta desain untuk train of trainer untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh bagi Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah Ma'arif NU tahun 2020 jadi nanti sepanjang pelatihan ini Ibu dan Bapak akan menerima tiga materi kunci yang pertama Ibu dan Bapak akan menerima dan mendiskusikan materi redesign dan penyerdaraan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh ini sebagai dokumen perencanaan ketika Ibu dan Bapak memasuki tahun pelajaran baru yang dalam tahun pelajaran baru ini Ibu dan Bapak mengalami satu kondisi darurat kondisi di mana sebagian besar dari wilayah kita ini belum boleh mengadakan pembelajaran dalam bentuk tatap muka nah yang kedua Ibu dan Bapak bagaimana nanti akan menerima materi tentang pembelajaran jarak jauh itu sendiri lalu Ibu dan Bapak yang ketiga nanti akan menerima monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tiga materi ini kita nanti akan berbagi tugas dengan tiga orang pelatih yang merupakan satu tim apa satu tim pengajar jadi tim bikin nah sesi satu Ibu dan Bapak ini nanti akan menerima materi redesign dan penyedaraan kurukulum tujuan dari sesi satu ini Ibu dan Bapak kita pelan-pelan bisa baca bersama jadi Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah kepala sekolah diharapkan dengan materi satu ini telah Ibu dan Bapak mampu memberikan bimbingan teknis kepada guru untuk pertama Bapak dan Ibu bisa memberikan bimbingan bagaimana memilih KD-KD esensial berdasarkan prinsip kriteria dan prioritas untuk pembelajaran jarak jauh yang kedua di materi satu ini Ibu dan Bapak diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman guru di bawah manajemen Ibu dan Bapak mampu merancang tema yang mencakup dari KD-KD yang telah terpilih dari berbagai mata pelajaran di semester yang bersangkutan lalu Ibu dan Bapak yang ketiga di sesi satu ini nanti Ibu dan Bapak mampu menyusun memberikan bimbingan kepada teman-teman guru di sekolah mampu menyusun RPP yang cakupannya ada pada satu jaringan tema yang Ibu dan Bapak nanti apa namanya susun ya ini materi satu nanti materi satu ini akan saya pandu lalu nanti akan beranjak pada jam kedua itu ada sesi dua Ibu dan Bapak di sesi dua nanti akan dipandu oleh trainer lain nanti sesi dua akan dipandu mengenai pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan maksud Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah atau kepala masyarakat ini mampu memahami manajemen PJC atau belajar dari rumah lalu Ibu dan Bapak nanti diharapkan mampu menyusun dan mengembangkan PJC atau belajar dari rumah lalu memahami model-model bagaimana belajar dari rumah lalu kemudian yang ketiga mampu menyusun dan mengembangkan PJC dan gelap nanti Ibu dan Bapak mampu mendesiminasikan bagaimana pengelolaan PJC dan model-model pembelajarannya ini sesi kedua nanti akan dipandu oleh Dr. Yanto lalu sesi ketiga Ibu dan Bapak akan berdiskusi tentang monitoring dan evaluasi jadi monitoring dan evaluasi tentang PJC nanti akan dipandu oleh Dr. Isla ini Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah diharapkan mampu menjelaskan konsep monitoring dan evaluasi bagaimana pertamaan dan perbedaannya desain serta proses bagaimana Ibu dan Bapak melaksanakan monitoring dan evaluasi lalu yang kedua Ibu dan Bapak dapat menguatkan kemampuan Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah jadi penguatan kemampuan kapasitas diri untuk bagaimana Ibu dapat merancang desain kurikulum dan yang akan digunakan nanti untuk memonitor atau mengevaluasi rancangan rancangan pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu desain lalu Ibu dan Bapak di sesi 3N nanti Bapak diharapkan mampu memberikan bimbingan teknis dan rancangan monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan di masyarakat dan sekolah jadi pelatihan ini Ibu dan Bapak sesungguhnya bukan pelatihan hanya penguasaan materi tetapi Ibu dan Bapak pelatihan ini sekaligus nanti akan diimplementasikan di sekolah Ibu dan Bapak jadi harapan nanti di akhir dari pelatihan ini Ibu dan Bapak tidak sekadar menguasai pengetahuan tetapi Ibu dan Bapak terampil menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan ini satu minggu minggu pertama hari pertama ini dengan Zoom lalu kemudian Ibu dan Bapak nanti akan menerima tugas-tugas lalu akan dikoreksi dan nanti di hari kemis hari kemis minggu depan Ibu dan Bapak kita akan review bersama review bersama dari hasil tugas-tugas Ibu dan Bapak itu kira-kira sebagai pengantar apa dari pelatihan Ibu dan Bapak yang akan kita tempuh pada kesempatan kali ini baik Ibu dan Bapak saya akan masuk kepada materi yang pertama selamat menikmati clear Pak share screen saya dapat terlihat halo Pak Jabilun ya terlihat 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 oke baik Ibu Bapak kita masuk kita masuk kepada materi yang pertama kali ini kita akan membincangkan redesign dan penyederhanaan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah materi ini disusun Ibu dan Bapak oleh tim pelatih di mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti kita tidak akan tayangkan semua tetapi Ibu dan Bapak mungkin nanti akan bisa membaca ini secara penuh di WA yang akan kita share di WA grup yang kita siapkan untuk ini Gus Gus mohon maaf ini belum kelihatan Gus tadi kelihatan belum pada kelihatan coba Gus sudah materinya kelihatan materinya kelihatan Gus tapi ini harus dibuka Gus supaya masuk ke materinya ini baru wordnya aja yang kelihatan Gus baru filenya aja itu Pak baru filenya betul belum dibuka Gus belum dibuka belum dibuka sudah belum 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 dibuka di komputer Bapak belum nah ini baru dibesarin Alhamdulillah itu tampil itu sudah ini ya 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 oke udah udah oke siap siap baik Baik Ibu Bapak sistematika penyajian di materi saya di materi kami ini untuk materi kurikulum ini kita akan berbincang mengenai kurikulum itu sendiri Ibu dan Bapak yang kurikulum itu nanti akan kita sederhanakan lalu kemudian Ibu Bapak nanti akan bicara mengenai tematik walaupun di SMP SMP MTS ini kan sudah berbasis mata pelajaran akan tetapi di masa pandemi ini Ibu dan Bapak kita sarankan untuk bagaimana pembelajaran itu supaya tidak memberatkan siswa maka didesain dengan cara tematik ya lalu kemudian Ibu dan Bapak kita akan apa namanya bagaimana kita akan menyusun Ibu dan Bapak bisa memberikan bimbingan bagaimana nanti akan menyusun RPP bagi guru-guru secara kolaboratif ya nah sekarang Ibu dan Bapak ini ada tayangan semacam ini ini kita kan akan menyederhanakan akan menyederhanakan kurikulum lalu Ibu dan Bapak benda atau barang yang akan kita sederhanakan itu kita harus pahami betul jangan-jangan kita menyederhanakan sesuatu tetapi kita tidak paham betul berkaitan dengan apa yang akan kita sederhanakan oleh karena itu di tayangan ini saya memulai dari pengertian apa itu kurikulum jika ada tayangan semacam ini saya panggil Bapak Bapak Solihuddin ada Bapak Solihuddin halo Bapak Solihuddin ada Bapak Solihuddin dokter dokter Radas Musa ada dokter Radas Musa ada dokter Radas Musa halo bapak ada dokter Radas Musa tolong dibantu mas mas Buhuri ada M rofik ada 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 ya ya gimana halo kalau 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 ada slide semacam ini pengertian kurikulum coba Bapak bisa jelaskan kurikulum itu apa sebetulnya ayo Pak Rofik kurikulum adalah seperangkat seperangkat alat ya alat untuk mencapai berisi tujuan materi kemudian evaluasi itu kan itu kan Bapak Baca ya ya Bapak Baca sekarang ya sekarang pengertian kurikulum yang seperti Bapak ketahui yang biasanya kalau di sekolah Bapak pahami kurikulum itu apa suaranya Pak kurang keras kurikulum panduan ya Bapak pahami tentang kurikulum panduan di sekolah ya di sekolah ya ya itu itu apa coba silahkan Pak Pak Rofik Pak Doman untuk pengajaran ya halo Pak Doman Pak Pak Doman untuk melaksanakan pembelajaran Pak Doman ya untuk melaksanakan pembelajaran yang lain Pak Jamil mau bisa menambahkan Pak Jamil Pak Toha sebagai perangkat Pak Toha Pak Toha Putra coba ya salam ya kurikulum itu Pak adalah seperangkat yang sebagai perdomen yang di dalamnya berisi tujuan dan evaluasi juga dan juga juga jadi kemana direncanakan kemana pelaksanannya bagaimana dan evaluasinya bagaimana intinya itu Pak menurut saya oh iya baik baik ada ibu ibu suara ibu saya minta minta tolong suara ibu silakan menjelaskan pengertian ibu tentang kurikulum itu apa sekarang kan kurikulum kurikulum ini kan akan kita sederhanakan maka kita harus tahu persis kurikulum yang akan kita sederhanakan itu apa sesungguhnya Pak ibu ibu Nina Hidayanti bisa dijelaskan berada terima kasih kalau menurut saya kurikulum itu pedoman yang berisi tentang karakter kemudian kompetensi siswa kemudian kelulusan siswa itu kemudian yang mencapai delapan standar yang dimiliki oleh Mada jadi delapan ya atau istilahnya kitab suci gitu kalau kalau kita melihat kitab suci ibu jangan dong kalau kalau kitab suci nanti tidak boleh diubah satu titik pun kan gitu ya kan iya padahal kurikulum itu boleh gak disesuaikan dengan kondisi sekolah boleh gak bisa bisa disesuaikan lalu lalu kurikulum ini dalam masa darurat semacam ini boleh gak disesuaikan boleh 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 saya minta minta suara dari dari ibu mustika nih ibu mustika jelaskan bagaimana kedudukan atau posisi kurikulum di sekolah ibu dan bapak ayo ibu mustika posisinya kurikulum di sekolah itu seperti apa apa boleh disesuaikan atau bagaimana dan seterusnya silahkan ibu mustika ayo ibu mustika halo halo pak iya ini pak ya kurikulum itu ruhnya sekolah pak ruhnya sekolah jadi disesuaikan dengan dengan keadaan zaman sekarang disesuaikan juga dengan permendiknas dan lain sebagainya direncanakan tujuan isi bahan pelajaran ajarannya dan sebagainya terus dievaluasi juga disitu yang disitu dirancang oleh semua apa oleh semua yang yang berkompetensi guru guru kepala sekolah guru pengawas juga dan masyarakat baik terima kasih jadi jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati